Hai Ananda, kali ini kita akan membahas tugas volume Ananda ya, tetapi hanya dari nomor 1 sampai dengan 12, 13 dan 14 nya, itu adalah praktek buat Ananda. Perhatikan, disini ada 3 kubus kecil di sisi atau rusuk A. Ada 3 kubus kecil di sisi atau rusuk B. Dan sekarang, di rusuk tinggi ada 3 kubus kecil atau di sisi rusuk G. Nah, jadi kalau kita ke soal 4 nya, maka A atau banyaknya kubus kecil di rusuk panjang, kan sama dengan 3 tadi ya, 3 kali 4. B adalah banyaknya kubus kecil di rusuk lebar, kan 3 juga ya, 3 kali 4. Dan C, ini kita lihatin sekarang, adalah banyaknya kubus kecil di rusuk tinggi, yaitu 3 ini kan, 1, 2, 3, 3 kali 4, itu sama dengan 12. Ya, 3 kali 4 ya, 12, 12, 12, atau 12 cm sesuai dengan panjang rusuk dari kubus besarnya. Ya, muatnya jadi cuma 3 di masing-masing rusuk panjang, lebar, dan tinggi. Dan jika 3 di kali 4 adalah 12. Sekarang, kita akhirnya tahu berapa isi kubus kecil, isi dari rincian kubus kecil di dalam kubus besar. Nah, ternyata itu ada 27 kubus kecil di dalam kubus besar. Mengapa begitu? Cara termudahnya adalah, ananda mengalihkan banyaknya kubus kecil di rusuk panjang, yaitu 3, banyaknya kubus kecil di rusuk lebar, yaitu 3, dan banyaknya kubus kecil di rusuk tinggi, yaitu 3. Nah, nanti secara ananda mengisinya, ya, maka itu, kalau ananda kalikan, itu 27, dan ternyata pas dibutuhkan 27 kubus kecil korek api, ya, yang ananda buat dari korek api di dalam kubus besar. Nah, dari situ, ananda akan paham bahwa volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi, karena itu tinggal dikalikan saja, yaitu S pangkat 3. Dan volume kubus besarnya, kalau gitu adalah 12 pangkat 3. Jadi, mencari volume kubus berarti adalah sisi pangkat 3. Ananda juga bisa buktikan dengan membuat kubus lebih besar atau lebih kecil lagi, yang diisi dengan kubus yang lebih kecil lagi, di mana berapa muatnya untuk kubus yang ananda buat dengan kubus kecil di dalamnya. Jadi, ananda akan buktikan bahwa, oh, ternyata walaupun dimondar-mandir besaran dari rusuk masing-masing kubus besar, itu cara mencarinya adalah seperti yang sudah kita pelajari. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.